Pembunuhan yang sangat mengerikan Bila karakter yang dibunuh itu adalah karakter ahlil ilm Orang yang memiliki ilmu, seorang ulama Seorang ustad Itu ustad ahlu sunnati wal jamaah Yang selalu menyampaikan al-quran Wa sunnah ala fahmi salafil ummah Akan tetapi karena ada satu atau dua kesalahan Dan siapa yang maksum Selain Nabi SAW tidak ada Hanya gara-gara kesalahan yang dilakukan oleh sang ustad tersebut Akhirnya ya Digibah ustadnya Dirusak nama baiknya Sehingga orang-orang pun tidak lagi Mau mengambil ilmu darinya Ini sangat berbahaya Saya akan bacakan Ucapan dari Asyik Muhammad bin Salih al-Uthaymin Tentang masalah ini Kata beliau Sebagaimana disebutkan dalam Kitab Wasaya wa Taujihatun litulabil ilm Sesungguhnya merusak nama baik Para ulama Begitu pula para pemimpin Itu merupakan Kriminal yang sangat besar Laisa jinayatun alal al-alim napsihi Ketika kita merusak nama baik seorang ulama Itu kita tidak sedang merusak nama baiknya saja Tidak Kita tidak sedang merusak citranya saja Tidak Tetapi secara tidak langsung Kita juga merusak citra ilmu yang ia miliki Karena seseorang Kalau nama baiknya sudah rusak Orang-orang tidak akan lagi Mau mendengar ucapannya Ketika kita merusak nama baik seorang ustad Gara-gara itu Akhirnya orang tidak mau lagi Mengambil ilmu dari ustad tersebut Padahal dia adalah ustad ahlu sunnati wal jamaah Hanya karena ada satu atau dua kekeliruan Dan sudah saya katakan Siapa yang selamat dari kekeliruan Tidak ada Hanya Nabi SAW yang ma'asum Seafdol-afdolnya Abu Bakar Beliau memiliki kesalahan Seafdol-afdolnya Umar Beliau juga memiliki kesalahan Apalagi seorang ulama atau seorang ustad Jadi Syekh Muhammad bin Salil Al-Thaymin Beliau mengatakan Bahawasanya ketika seseorang Merusak nama baik seorang ustad Sebenarnya yang dia rusak itu Bukan nama baik ustad itu saja Akan tetapi dia juga telah mencoreng syariat Yang dibawa oleh ustad tersebut Ilmu yang dibawa oleh ustad tersebut Karena apabila nama baiknya sudah rusak Orang-orang tidak mau lagi mendengarkan ucapannya Orang-orang akan memandang ucapan ustad tersebut Hawan hanyalah seperti udara saja Seperti angin yang berhembus Tidak ada artinya Wa anna hu laisa ala hudan Atau hanya berdasarkan hawa nafsu Dan tidak berdasarkan petunjuk Wa hina idin tata'attal syari'at Allati yahmiluha hadal alim Bisababi hadal qadah Pada saat itu syariat Yang dibawa oleh alim tersebut Oleh ustad tersebut pun Akhirnya terbengkalai Gara-gara Gibah tersebut Jadi ini juga termasuk Jenis pembunuhan yang cukup mengerikan Yaitu membunuh karakter La ilaha illallah